Berita lainnya saudara, kebakaran yang menghanguskan 35 unit rumah di kawasan padat penduduk di Kebon Jeruk, Jakarta Barat sudah padam. 26 unit mobil kebakaran dan 130 personel dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi. Setelah 5 jam berjebaku dengan api, kebakaran yang menghanguskan 35 rumah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat padam. Beberapa warga terlihat masih mencari sisa barang di rumah mereka yang bisa diselamatkan. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka sudah tak bisa ditempati. Petugas telah menyiapkan sejumlah tempat pengungsian untuk korban seperti di Musola Asofa dan beberapa tenda BPBD yang didirikan di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran melandai kawasan padat penduduk di Jalan Asofa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat minggu malam. Api dengan cepat merambat ke rumah-rumah karena jarak antara rumah sangat dekat. Warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri hingga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Saat ini para korban tinggal di posko-posko pengungsian yang telah disiapkan pemerintah setempat.